Rombongan DPD Nasdem datangi Mapor Restro Tangerang Kota pada Jumat 27 Januari 2023, siang. Mereka melaporkan kejadian adanya ular kobra di kediaman mantan Gubernur Banten Wahidin Halim saat acara kehadiran Anies Baswedan. Peristiwa adanya ular kobra ya di kediaman mantan Gubernur Banten Wahidin Halim setelah kedatangan Pak Anies Baswedan. Siap, maaf. Baru tahu. Bang Ijin Bang, kami dari Tribun. Bapak Segera Media Group memenanyakan ini pria kedatangannya ke Polres Metro Tangerang Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya lakuin kepada WD Pak Anies Baswedan. Sesuai dengan kejadian beratangan lalu di mana Pak Anies Baswedan mengajakkan atau menerima kunjungan perjalanan ke Hanies Baswedan. Yang sudah direncanakan mulai tanggal 24 dan 25. Dan tanggal 25 akhirnya rencananya ada di Pangerang dengan kondon yang sudah diperlukan ke pihak-pihak terkait. Dan Alhamdulillah itu berjalan dengan lancar. Walaupun demikian ada beberapa hal yang khususnya dengan adanya teror belakang yang kejadian di tempat kejadian di rumah. Terima kasih. 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 Garis miring 98, garis miring 1, 2003, SPKT, Restro, Tanggeran Kota, Polda, Metro Jaya. Jadi, laporan ini kita maksudkan sebetulnya untuk teman-teman kepolisian, itu bisa memastikan bukan hanya sekedar menangkap pelakunya, tapi bisa mengungkap motif dari teror yang terjadi. Karena ini bukan soal teror untuk orang per orang, artinya keluarga Wahidin Halim saja sebagai pemilik rumah, tapi ini harus dikaitkan dengan kegiatan Partai Nasdem yang berjalan dari tanggal 24 sampai tanggal 25 di Provinsi Banten. Tanggal 24, Partai Nasdem melakukan safari politik bersama Capres Anies Baswedan, itu mulai dari Lebak, Pandegelang, Kabupaten Serang, Kota Serang, itu bukan tanpa gangguan. Tanggal 25 pun sama, beberapa kegiatan di Kota Tanggerang atau di Tanggerang Raya, ini pun batal. Yang kemudian kita fokuskan di kediaman Wahidin Halim.